Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Rabbi jidani ilman, warajukni fahman, waja'alni minas sholihin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki Akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Kita akan belajar tema 2 kegemaranku Subtema yang keempat, gemar membaca Saat ini kita akan belajar di pembelajaran yang keempat Ayo berlatih Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca Menjaga jarak membuat mata kita sehat Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat Ayo kita berlatih, gerak, mendorong Lakukan bersama teman-temanmu Kita akan pergi ke lapangan ya Yuk kita lihat gambar di bawahnya Nah di lapangan sudah ada teman-teman kita sedang berolahraga mendorong tembok Nanti abah-abahnya bersiap Nah kalau sudah ada abah-abah bersiap Nah posisi tangan kita siap mendorong Siap ya Kita mulai Bersiap Berdiri semuanya ya Di depan temboknya masing-masing Satu Dua Tiga Nah ayo Ayo Mulai Mulai Dorong Tahan Ayo Semangat Ayo Semangat Kita lagi ke halaman berita Ayo mengamati Perhatikan gambar di bawah ini Disini beri tanda checklist ya Posisi yang tepat dilakukan saat membaca Kita lihat gambarnya yuk Untuk yang ini posisi membacanya Betul tidak Wah yang ini tidak boleh seperti ini Berarti ini jangan dikasih tanda checklist ya Karena ini salah posisi duduknya Yang gambar ini juga salah Tidak boleh seperti ini Melamun Nah posisi membaca yang benar seperti ini Udin Jaga jarak mata dan buku Berarti yang ini di checklist Kemudian ini ada gambar Siti Membacanya juga tegak ya disini lurus Tidak Bungkuk ya Berarti ini juga di checklist Kita lihat lagi gambar di bawahnya Nah ini juga betul ya Harus di checklist Ini juga posisinya benar Kita checklist Kita lanjutkan berikutnya Ayo mengamati Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada Gambar-gambar pada buku disebut dengan ilustrasi Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini Yuk kita lihat ilustrasinya Nah ini ada ilustrasi gambar yang pertama Ada buaya dan ada kan Kancil Kita baca teksnya Tiba-tiba Kancil Kaget Di hadapannya ada buaya Nah ini gambar ilustrasinya Ini ceritanya Kita lihat lagi gambar Atau ilustrasi berikutnya Disini ada buaya berjajar ya Satu, dua, tiga, dan seterusnya Kemudian ini ada kancil Yang sedang meloncati punggung buaya Yuk kita baca teksnya Aku akan menghitung berapa jumlah kalian Ayo berbaris dengan rapi Kata kancil ya Nah berdasarkan ilustrasi gambar ini Kita lihat lagi gambar berikutnya Ini ada gambar yang mengilustrasikan Ada buaya disini ya Di pinggir sungai Kemudian disini ada kancilnya Terima kasih buaya Kau telah membuatku menyeberang sungai Wah ternyata dari ilustrasi ini Kancilnya bisa menyeberang sungai Karena buayanya telah diloncatinya Kita lihat lagi gambar berikutnya Ini ada kancil yang sedang mau makan mentimun Kita lihat teksnya Senangnya bisa terlepas dari jeratan buaya Ujar kancil Wah senang sekali akhirnya Kancil bisa makan mentimun ini ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mengamati Ibu guru membacakan buku hariannya Buku harian berisi kegiatan sehari-hari Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian Ibu guru senang membaca buku hariannya Nah disini ada ibu gurunya Sedang membacakan aktivitas hariannya di buku harian disini Yang dipegang sama ibu gurunya Ini teman-teman kita sedang mendengarkan ya Nah nanti juga kali Ayo berikutnya Ayo berkreasi Kiaslah halaman depan buku harianmu Tulis kegiatanmu dalam buku harian Kalau sudah punya buku harian Nanti aktivitas hariannya ditulis ya Dari mulai pagi sampai malam Bangun tidur ditulis jam berapa Kemudian berangkat sekolah Kemudian bermain Belajar Dan aktivitas bersama keluarga juga ditulis ya Di buku hariannya Nanti bersama dengan orang tua di rumah Orang tua mengingatkan siswa Untuk menuliskan kegiatan hariannya ya Jangan lupa dibantu Demikian pembelajaran untuk hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Allahumma arinal haqqo haqqo Warjukna tiba'a Wa arinal batila batila Warjukna jetinaba Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran Sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan Sehingga kami dapat menjauhinya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax